Teman-teman semua, hari ini Ryan Bjornsky akan menceritakan napak tilas perjalanan dan insiden dari Korean Air Cargo Flight 8509 yang pada tanggal 22 Desember 1999 menewaskan seluruh penumpangnya akibat kelalayan sekali lagi dari sang pilot teman-teman semua. Nah, pada tanggal tersebut harusnya pesawat ini dimulai dari 3 rute teman-teman. Yang pertama dari Gimpo International Airport Seoul, Korea Selatan dan kemudian dilanjutkan first stopper yaitu di Tusken International Airport yang ada di Uzbekistan dan kemudian second stopper. Nah, disinilah kejadian itu dimulai. London Stain Street Airport di Inggris, United Kingdom. Dan pada saat menuju ke Malpensa Airport yang ada di Milan dan Itali kejadian ini terjadi teman-teman ya. Pesawat ini pada saat mulai take off ya. Dalam keadaan yang sangat baik, tapi entah kenapa tiba-tiba pada saat membelok ke kiri terlalu curam dan akhirnya menghantam permukaan bumi dan meninggalkan luka yang mendalam. Seluruh penumpangnya tewas, barang-barang di dalamnya hancur dan pesawat ini melecak teman-teman semua ya. Yang mengakibatkan sekali lagi seluruh penumpangnya ini meninggal di tempat. Teman-teman semua, bagaimana jalan ceritanya dan bagaimana napak tilas dari Korean Air Cargo Flag 8509 ini? Teman-teman saksikan dari awal hingga akhir. Jangan putus-putus dan dukung Rain Bioskai menjadi channel aviasi simulasi terbaik di Indonesia dan juga dunia. Let's fly! Teman-teman semua, selamat datang di London Stansted International Airport yang ada di Inggris, United Kingdom teman-teman semua ya. Dan ini adalah sebuah bandar udara penumpang besar dengan landasan pacu tunggal. Nah, di sebelah kanan teman-teman bisa lihat ya. Itu adalah landasan pacu yang cuma ada satu ya. Dan untuk beberapa penerbangan Eropa yang bertarif rendah. Jadi ini sebenarnya adalah bukan landasan airport satu-satunya ya. Di apa namanya, di London ya. Tapi ini merupakan bandara nomor 4 tersibuk di Britania Raya. Ya, setelah London Heathrow, London Gatwick, dan juga Manchester. Wow, mantap. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, begitu banyak pesawat yang diparkirkan. Nah, ini adalah bandara Stansted yang diambil dari pihak pengembang ketiga ya. Jadi dibikin dengan sangat bagus, sangat real, dan juga seperti aslinya. Teman-teman bisa lihat, coba lihat ya. Ada Latam, ada DHL, dan semua pesawat internasional pun rata-rata ada di sini. Qatar juga ada, dan bahkan di bawah ini ada Garuda ya, CRG ya teman-teman. Coba bayangkan, Garuda aja bisa ada sampai di sini. Oke teman-teman, mari kita lihat. Dimanakah pesawat kita yang akan kita gunakan hari ini? Wow, ini dia pesawat dari Korean Air Cargo Boeing 747 yang super istimewa teman-teman ya. Mantap. Mohon maaf kalau agak sedikit terpatah-patah dan lagging karena jujur teman-teman ya, Microsoft Flex Simulator apalagi kalau ditambah dengan AirPod pihak ketiga. Plus kemudian beberapa animasi-animasi baru, ini akan menyebabkan harus menggunakan komputer atau laptop yang benar-benar super high-end. Nah teman-teman semua, kita siap ya untuk menuju ke runway yang kita akan gunakan untuk penerbangan Korean Air Cargo hari ini ya. Jadi ceritanya penerbangan kita hari ini membawa 60 ribu kilogram atau 60 ton, apa namanya, barang ya. Karena ini kan kargo, jadi isinya tuh barang. Jadi ini bukan pesawat komersial teman-teman semua, tapi ini adalah pesawat untuk mengantarkan barang-barang yang diperlukan atau yang sudah dipesan ya oleh beberapa negara teman-teman semua. Oke, yuk kita akan mulai saja prosesnya kita sambil nanti kita akan menceritakan tentang nampak tilas ya dan kisah dari Korean Air Cargo ini. Let's check it out. We are clear to start and push. We are clear to start and push. Nah, teman-teman. Kita akan lifting setelah ini ya. Kita release dulu parking brake. Manta. Commencing pushback, you can start engines in sequence. Uh, mantap ya, teman-teman ya. Dan dimulailah perjalanan kita. Nah, teman-teman, ini keren banget. Karena kenapa? Karena kita menggunakan tutup pushback yang berbeda kali ini ya, teman-teman ya. Keren nggak nih perjalanan kita hari ini? Nah, ini dia pesawat yang sama persis dengan kecelakaan dan kejadian di Korean Air Cargo 8509 di tahun 1999, tanggal 22 Desember. Oke, teman-teman semua, kita akan mulai bercerita tentang Korean Air Cargo Flight 8509 ini. Nah, jadi pesawat ini yang kita gunakan adalah Boeing 747-2B5F ya, teman-teman ya. Jadi, ini adalah pesawat kargo yang super besar ya. Biasanya kan kita pakai untuk pelanggan atau customer ya, atau turis ya, atau mungkin penumpang biasa ya, teman-teman ya. Tapi hari ini perjalanan kita menggunakan B747 ya, dan akan rencananya mendarat itu di Milano Malpensa International Airport, teman-teman semua. Nah, pesawat ini dibawa oleh beberapa orang, kalau nggak salah ada 4 orang di dalamnya ya. Yang pertama adalah Kapten Pak Dukyu, umurnya 57 tahun, teman-teman semua ya. Jadi, sudah sangat berpengalaman dalam dunia penerbangan. Terus kemudian, first officer-nya, yang kedua adalah Yun Ki Sik ya, umur 33 tahun. Terus kemudian ada lagi, 38 tahun, Flight Engineer Pak Hon Kyu, teman-teman. Dan yang keempat adalah 45 tahun, Maintenance Mechanic namanya Kim Il Suk. Ya, jadi semuanya adalah orang Korea, teman-teman ya. Dan sang kapten dulunya adalah mantan kolonel dan pilot di Republic of Korea Air Force. Jadi, dari Tentara Nasional Angkatan Udara Korea, teman-teman. Dan sangat berpengalaman dalam membawa pesawat. Nah, kita sebentar, teman-teman ya. Kita agak lambat sedikit sebelum terbang. Karena ada mobil bahan bakar nih. Mau, apa namanya, nyenggol kita nih. Kita belok sedikit, iya. Duh, udah tahu kita mau lewat. Kok ya kamu malah mau lewat di bawah saya sih? Ini gimana? Ini kalau ada apa-apa, salahnya siapa? Coba. Wew, wew, wew. Mantap. Ini gayanya GTA Abyss ya, teman-teman. Wow. Yes, akhirnya tembus juga. Oke, teman-teman semua. Kita akan lanjutkan. Bentar, kita akan luruskan dulu. Nah. Ini lucu banget ya. Ada truk bahan bakar mau lewat di bawah kita. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan ya, dengan cerita Korean Air Cargo ini ya. Nah, teman-teman semua. Tak lama, setelah lepas landas dan mencapai ketinggian 900 kaki, sang pilot ini hendak membelokkan pesawat ke 1,5 Distance Measuring Equipment atau DMA. Tetapi indikator DMA pilot tidak berubah. Padahal pesawat sudah dibelokkan ke kiri. Nah, itu kemudian diperparah dengan mau fungsinya, attitude director indikator atau ADI milik pilot Kapten Pak Dukyu ya. Padahal pesawat sesungguhnya telah berbelok ke kiri. Jadi, ceritanya tuh bahwa pesawat ini ketika mau berbelok ke kiri setelah terbang landas, ternyata ADI-nya tuh nggak terlalu bekerja. Ya, jadi kelihatannya nggak bergerak. Sehingga dia tuh semakin ke kiri karena akhirnya over kan ya, teman-teman ya. Dan itu yang menyebabkan pesawat ini akhirnya tuh jatuh. Nah, celakanya teman-teman, co-pilot Yun Ki Sik, 33 tahun yang DMA dan ADI berfungsi normal, dia tuh hanya diem aja. Jadi kan kiri dan kanan kan ya, dia hanya berdiam. Dia sungkan untuk kasih tahu Pak Duk ya, yang mantan pilihan Angkatan Udara Republik Korea dengan paket terakhir kolonat dan punya jam terbang 13 ribu. Jadi, takut dia itu ya. Serta memiliki 8.495 jam terbang diantaranya menerbangkan Boeing 747. Nah, dia aja sendiri hanya 1.406 jam terbang ya. Dan cuma 195 jam terbang di Boeing 747. Jadi, dia sudah tahu bahwa, oh ini pesawat bakal terlalu menukik nih. Tapi dia nggak berani kasih tahu. Karena kenapa? Pengalamannya yang, apa namanya, terlalu jauh. Jadi dia nggak enak, teman-teman semua ya. Nah, sebetulnya, Flag Engineer Pak Honkyu, 38 tahun itu, dengan 8.300 jam, itu juga sudah mengingatkan dengan berteriak, Bang! Bang! Teng! Artinya, harus memperhatikan manuver pesawat. Dan adapun maintenance mekanik Kim Il-Suk, dia hanya diem aja. Jadi, hanya dua yang merespon. Satunya diem ya, satunya lagi udah teriak. Namun, Kapten Pilot Pak tidak menggubris. Nah, ini dia terlalu sombong nih. Termasuk juga terhadap komparator alarm di dalam kopi. Ketika itu, Pilot memang tidak bisa mengecek true visual karena penerbangan dilakukan di malam hari. Jadi, kita mau terbang malam hari ini, agak sore supaya agak kelihatan ya, teman-teman ya. Tetapi, ia tidak seharusnya mengabaikan fungsi komparator alarm dan peringatan dari First Engineer terhadap Left Bank Attitude. Nah, ia justru memerintahkan co-pilot untuk mendapatkan radar faktor. Dan tak lama, berserang Flag Engineer kembali mengingatkan Left Bank Attitude. Namun, itu tak cukup. Waktu dan pesawat akhirnya menghantam ke daratan. Teman-teman semua, ya. Dan, atas insiden itu, cabang investigasi kecelakaan udara atau AAIB, Inggris, akhirnya mengeluarkan rekomendasi kepada Korean Air agar melarang pilot militer menjadi pesawat pilot sipil ya. Dan itu di amini oleh Mas Kapai. Ada satu pesawat lagi mau turun, yang satunya lagi mau naik, teman-teman semua ya. Nah, ini... apa namanya? Rame banget nih untuk airport kita hari ini, teman-teman semua. Oke, kita aturkan dulu. Sedikit lagi ya, teman-teman ya. Kita akan segera terbang, lepas landas. Mantap. Oke. Ternyata itu adalah pesawat latar, teman-teman semua ya. Kejadian serupa, memang belum pernah terjadi di Indonesia, teman-teman. Nah, teman-teman semua, dalam kejadian ini, ex-pilot militer Kapten Park dianggap-menanggap remeh, masukkan dari yang lain. Dan sebaliknya, malah berlaku angkuh saat menerbangkan pesawat sombong dia ya. Selain itu, jabatan terakhirnya sebagai kolonel dan senioritas tertua di antara 30 lainnya. Serta pengalamannya membuat co-pilot segan menegur atau meningkatkan sang kapten ya. Jadi mereka nggak berani untuk meningkatkan. Kejadian serupa, memang belum pernah terjadi di Indonesia. Namun, ini menjadi sebuah bom waktu bila tidak ada perhatian khusus ya. Nah, ini menurut dari satu buah artikel di internet, teman-teman semua. Dan, peralihan dari pilot TNI Angkatan Udara ke pilot sipil memang sudah menjadi rahasia umum di Indonesia sendiri. Dan setelah 10 tahun, pilot biasanya diberi keleluasaan untuk terus berkarir sebagai pilot TNI AU atau menjadi tantangan baru sebagai pilot sipil. Jadi memang ada kebebasan. Tapi kita berharap ya, teman-teman, apapun itu, saya yakin sang kapten pun juga tidak ingin kejadian seperti ini terjadi. Dan kita berharap supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi di penerbangan manapun di seluruh dunia. Karena jujur, tentunya ini akan membuat apa namanya duka dan luka yang sangat mendalam bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Oke, teman-teman semua. Kita agak sedikit over ya dari garis yang sudah ditentukan. Tapi it's okay. Ini ada satu pesawat yang mana nih? Siap untuk terbang. Mari kita lihat si Latam ini mau terbang. Nah, ternyata Latam Cargo juga ini, teman-teman, yang mau terbang. Nah, teman-teman, tahu nggak ini pesawat tipe apa ini? Teman-teman yang berhasil dan tahu jawabannya, silakan tuliskan di bagian kolom komedi. Ini pesawat tipe apa ini? Coba. Wow. Mantap. Bye-bye. Yes. Sekarang saatnya kita untuk terbang, teman-teman semua. Are you ready? Oke, teman-teman semua. Kita akan langsung mulai saja penerbangan kita dengan Korean Air Cargo Flight 8509 dan kita ucapkan selamat tinggal London, Stran State, ya. International Airport sampai bertemu lagi. Ini mantap banget, teman-teman, teman-teman. Yes. Iya. Up, up, away. Dan Nah, kita mulai naik Kita mulai naik Pelan-pelan Ini tuh paling oke, teman-teman ya. Kalau lihat dari apa namanya fuel gear Karena kenapa? Karena kita bisa kayak ngerasakan kita tuh yang terbang sendiri gitu loh, teman-teman. Ya. Nah. Sip Mantap Dan Kita Gear up Nah, teman-teman semua. Ya, jadi Ini adalah Ketika kita akan Menuju ke Milat, ya. Atau Malpensa Airport Nah, pertama kita ke Kanan dulu nih, teman-teman. Di sini tuh masih aman. Nah, lokasi Tempat jatuhnya Pesawat kita itu adalah Ada di sini Teman-teman semua. Di sini nih Tempat jatuhnya nih. Yang ada tulisan Kesta. Nah, jadi Teman-teman semua ya Pesawat ini Akhirnya jatuh ya Di dekat Hetfield Forest Ya, atau hutan Hetfield Dekat dari desa Great Halingburi Ya, itu Nama tempat Village-nya Atau desanya Dekat dengan Beberapa perumahannya Dan Keempat-empat Orang yang ada Di dalam pesawat ini Itu Tewas Seketika Teman-teman semua ya Dan Kita bener-bener Berdoa ya Supaya Kejadian serupa Ini tidak terjadi lagi ya Teman-teman ya Kan kasihan banget Padahal Seandainya Tidak terjadi Mungkin masih bisa Berkumpul dengan Keluarga ya Teman-teman semua Oke Teman-teman Kalau ada yang Mau request Untuk Flight Atau penerbangan Seru lainnya Teman-teman bisa Tuliskan di bagian Kolom Chatting ya Teman-teman ya Dan juga di bagian Kolom komen Supaya Nantinya Episode-episode Yang teman-teman Suka Itu bisa Ditampilkan Segera Di Ryan Biosky Nah Teman-teman semua ya Disinilah Terjadi Lokasi Kecelakaannya Ya Sedikit lagi Dan karena Lokasinya ini Waktu itu sangat gelap Maka Peristiwa ini Tidak bisa dihindarkan Nah disinilah Instrumentnya Dia kekirikan terus nih Ketika dia kirikan terus Tapi Di Instrumentnya Atau di Apa namanya Kokpennya itu Tidak kelihatan Kalau Belokannya itu kekiri Nah seperti ini loh Teman-teman semua ya Tidak kelihatan Mereka itu Tidak sadar Ternyata sudah Over Dan akhirnya Inilah yang terjadi Teman-teman semua Tidak kelihatan Tidak kelihatan Tidak kelihatan Tidak kelihatan Bayangkan Betapa Kengeriannya ini Terjadi ketika Kita berada Di dalam pesawat ini Kurang lebih Seperti ini Oh my god Stagadan Teman-teman semua Seperti inilah Terjadinya Insiden dan kecelakaan Dari Korean Air Cargo flight 8509 Ya Oh my god Oke teman-teman semua Ya Dengan demikian Kita sudah melihat Bahwa Napak tilas Dan lokasi Terjatuhnya Pesawat ini Sekali lagi Teman-teman semua Ya Jangan lupa untuk Subscribe, like, and share Dan dukung channel kita Menjadi channel gaming Aviasi Simulasi Terbaik Dan jangan lupa juga Subscribe, like, and share Ya Dan Pantau dan kawal terus Ryan Bioskai Menuju ke 100 ribu Subscriber Per dana Oke teman-teman semua Sampai ketemu lagi Di flat penerbangan Dan cerita seru Berikutnya Oke See you On the next video Bye-bye I love you Da Bye-bye Wow Sub indo by broth3rmax